Masih dalam euforia kemenangan Timnas Indonesia U16 dalam menjuarai Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia Aswan Bima Sakti sukses mengalahkan Vietnam di partai puncak dan membawa pulang titel juara. Garuda Siang memenangi laga dengan skor 1-0. Goal sematawayang itu disumbangkan oleh Gaviatu Rizky. Beberapa detik jelang berakhirnya babak pertama. Pada laga tersebut permainan cukup panas dengan diwarnai kartu merah bagi pelatih Vietnam. Entah apa yang diucapkan oleh Nguyen Coklan, sehingga pengadil lapangan harus memberinya sebuah kartu merah. Pada menit ke-56, Nguyen Coklan sebenarnya sudah sempat dibuat kesal oleh para penggawa Garuda Asia. Adalah aksi Vigo yang membuat pelatih Vietnam itu bad mood. Vigo membuat nutmeg kepada pemain Vietnam, Gintong, saat mencoba merebut bola dari Vigo. Nampaknya aksi tengil Vigo itu membuat Nguyen Coklan agak kesal. Sabar dong, pelatih. Jangan marah-marah mulu. Kalau sudah kalah, ya terima saja kekalahannya ya. Pembahasan dari kami, Timnas TV. Masih banyak banget yang cantik akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.